Halo ko, friend. Pada soal ini, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif sepanjang lintasan tertutup nilainya 0. Alasannya, usaha oleh gaya konservatif menaikkan energi potensial. Oke, sebelumnya di sini usaha konservatif itu adalah usaha yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Dia tidak bergantung pada bagaimana bentuk lintasannya. Ya, seperti itu. Dan gaya konservatif itu adalah gaya yang menghasilkan usaha konservatif. Ya, jadi gaya yang menghasilkan usaha konservatif itu dinamakan gaya konservatif. Contoh dari gaya konservatif itu adalah gaya berat W, ya, atau gaya gravitasi. Kemudian contoh dari gaya yang non-konservatif itu adalah gaya gesek, ya, gaya gesek F, ya, seperti itu. Nah, di sini untuk lebih jelas kita misalkan saja ada benda yang bergerak dari A ke B di atas bidang miring yang kasar, ya, perpindahannya sejauh S. Kemudian karena di sini kita namakan sudutnya teta, maka di sini teta, ya, maka ini W-nya akan kita urek ke dalam dua komponen. Yang di samping sudut, itu adalah W cos teta. Kemudian yang di sebelah sini, ini adalah W sin teta. Lalu lantainya memberikan gaya normal sebesar N, arahnya ke sini, ya, tegak lurus. Lalu di sini gaya geseknya arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, ya. Jadi kita misalkan ini lagi bergerak dari A ke B, ya, maka gaya geseknya arahnya ke sini, ya, sebesar F. Kemudian kita akan mencari besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya berat W ini ketika bendanya itu berpindah dari A ke B. Kita namakan usahanya itu adalah W, A, B, ya. Sama dengan rumusnya, ya, itu adalah resultan gaya. Perhatikan bahwa dari A ke B, ya, ini kan searah sumbu X. Jadi kalau bidang miring seperti ini, ya, maka nanti sumbu X-nya ini sejajar dengan bidang miring, sumbu Y-nya ini tegak lurus dengan bidang miring, ya. Nah, karena ini usahanya dari A ke B, maka resultan gaya-nya itu adalah yang searah sumbu X, ya, sigma Fx dikali dengan perpindahannya yang searah sumbu X, yaitu S. Dan karena W, A, B di sini kan usahanya yang dilakukan oleh gaya berat W, maka itu berarti sigma Fx-nya itu adalah gaya berat W, ya, tetapi di sini kita akan mengambil komponennya yang searah dengan sumbu X, yaitu yang W sin theta, ya, seperti itu. Maka sigma Fx-nya itu adalah W sin theta, ya, perhatikan di sini sekali lagi usahanya yang dilakukan oleh gaya berat, maka di sini gaya geseknya ini tidak kita masukkan, ya. Jadi yang kita masukkan ini adalah komponen dari W di sini yang searah sumbu X, yaitu W sin theta. Tetapi perhatikan bahwa karena di sini kan perpindahannya arahnya ke sini, ya, W sin theta-nya arahnya ke sini, berlawanan, ya. Nah, kalau berlawanan, maka di sini kita kasih tanda negatif, ya, jadi sigma Fx-nya. Itu adalah min W sin theta dikali S. Kemudian kita akan mencari usaha yang dilakukan oleh gaya berat W tadi, tetapi kali ini lintasannya dari B ke A. Kita namakan usahanya itu adalah WBA, ya, WBA sama dengan. Nah, tetapi perhatikan bahwa kalau ia bergerak dari B ke A, berarti kali ini W sin theta-nya, ya, searah dengan perpindahannya yang arahnya sama-sama ke sini, ya, searah, ya. Kalau searah, maka dikasih tanda positif, ya, jadi positif W sin theta dikali dengan S. Nah, itu berarti usahanya, ya, dalam lintasan yang tertutup, itu berarti usaha dari A ke B dilanjutkan atau ditambah usaha dari B ke A, ya. Nah, maka kita namakan usahanya dalam lintasan tertutup, ya, itu adalah W, A, B, A. Ya, seperti itu, W, A, B, A, ya, ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat W ini dalam lintasan yang tertutup, berarti A, B, kemudian B, A, ya, seperti itu. Jadi, W, A, B, A, ya, sama dengan yang W, A, B tadi ditambah W, B, A, kemudian kita masukkan W, A, B-nya, tadi W sin theta dikali S, W, B, A-nya ini adalah W sin theta dikali S. Hasilnya adalah 0. Oke, ternyata dalam hal ini, ini benar bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya berat W, ya, oleh gaya konservatif, ya, atau usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, ini menghasilkan nilai 0, ya, di dalam lintasan yang tertutup, berarti ini pernyatannya ini betul. Kemudian, untuk yang non konservatif, ya, jadi kalau non konservatif berarti kali ini, ini kita akan memperlatihkan yang gaya gesek, ya, jadi kita namakan W, A, B, F, ini adalah usaha dari A ke B yang dilakukan oleh gaya gesek, ya, yaitu W, A, B, F sama dengan sigma F, X-nya berarti adalah gaya gesek, ya, min F, ya, karena ini arahnya berlawanan, maka min, ya, min F dikali dengan S. S, kemudian W, B, A, F, ini maksudnya adalah usaha dari B ke A yang dilakukan oleh gaya gesek, ya, kita namakan W, B, A, F sama dengan, nah, perhatikan bahwa ketika dari B ke A, ternyata di sini gaya geseknya menjadi arahnya ke sini, berlawanan, ya, berlawanan arah dengan arah gerak benda, yang arah geraknya ke sini, ya, nah, karena berlawanan berarti gaya geseknya tetap negatif, ya, jadi W, B, A, F sama dengan min F dikali S, sehingga di sini usaha yang dilakukan oleh gaya gesek dalam lintasan yang tertutup, itu adalah kita namakan W, A, B, A, F, ya, sama dengan yang W, A, F, A, B, F tadi ditambah W, B, A, F tadi, ya, kemudian jika kita masukkan, ternyata di sini hasilnya tidak 0, ya, inilah yang membedakan antara usaha yang non-konservatif, ya, yang ini, ya, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, gaya yang non-konservatif, ini membedakannya dengan usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tadi, ya, kalau yang konservatif 0 hasilnya, kalau yang non-konservatif ini tidak 0, ya, seperti itu, maka pernyataan yang ini, ini betul, kemudian kita lanjut ke yang alasannya mengatakan bahwa usaha oleh gaya konservatif menaikkan energi potensial, energi potensial, rumusnya adalah E, P, sama dengan M, G, H, ya, energi potensial sama dengan masa, dikali percepatan gravitasi, dikali dengan ketinggian, nah, jika kita lihat di rumusnya, perhatikan bahwa lintasannya dari A ke B, ya, usaha oleh gaya konservatif ini, ya, dari A ke B, ya, dari A ke B, disini kan ketinggiannya itu semakin meningkat, ya, kita misalkan saja disini ini kita jadikan sebagai acuan, ya, nah, ketika dari A ke B ketinggiannya semakin meningkat, maka ini mengakibatkan energi potensialnya itu juga semakin naik, ya, berarti ini betul, ya, usaha oleh gaya konservatif menaikkan energi potensial, tetapi gerakannya dari B ke A, ya, disini ketinggiannya semakin berkurang, itu berarti disini energi potensialnya itu menjadi lebih kecil, ya, seperti itu, karena kan disini energi potensial dan ketinggian sebanding, ya, nah, berarti untuk yang ini, usaha oleh gaya konservatif menaikkan energi potensial ini belum tentu, ya, ini berlaku ketika dia naik dari A ke B, tetapi ketika dari B ke A, energi potensialnya malah berkurang, nah, karena ini belum tentu, ya, maka ini alasannya ini kurang tepat, ya, seperti itu, berarti di opsi jawabannya, ya, ini pernyataan betul, ya, tetapi alasannya ini salah, berarti di opsi jawabannya adalah yang C, oke, ini lah, jawabannya sampai jumpa, di pertanyaan berikutnya